Manusia tergolong sebagai homo conflictus, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, konflik, dan persaingan, baik secara sukarela. Konflik sudah menjadi salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan konflik tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif dalam membentuk eksistensi manusia. Konflik menandakan dinamika sejarah kehidupan manusia, konflik menjadi entitas hubungan sosial, dan konflik juga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia tergolong sebagai homo conflictus, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, konflik, dan persaingan, baik secara sukarela maupun paksaan. Data di lapangan menunjukkan bahwa di perguruan tinggi masih terjadi konflik antara mahasiswa dan warga sekitar. Stereotip budaya masih menjadi sumber utama terjadinya konflik, dan terus akan terjadi karena pergesekan perilaku maupun kebudayaan. Pemiswa pentelokan antara warga terjadi di luar. Pemiswa pentelokan antara warga kembali terjadi di kabupaten malam sebarang maupun kebudayaan. Nah, sebagaimana data hasil penelitian dari Petro Raymond yang merujuk pada peserta didik yang masih belum memahami atas perilaku dan budayanya. Nah, upaya untuk meminimalisir fenomena konflik di tengah keragaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan resolusi konflik. Pasir 2016 menjelaskan ada tiga alasan penting untuk meminimalisir konflik. Yang pertama adalah, secara alamnya manusia selalu belajar dari apa yang ditangkap indera sepanjang hidup, baik karakter, emosi, kemampuan memecahkan masalah, dan mengurai masalah. Yang kedua, medium yang memungkinkan untuk belajar resolusi konflik sebagai keterampilan, yaitu memiliki metode yang jelas, terstruktur, dan dapat diaplikasikan. Yang ketiga, institusi pendidikan adalah salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam membentuk karakter manusia. Nah, ketiga pendapat ini dapat menjadi patokan pentingnya menerapkan pendidikan resolusi konflik di sekolah maupun di kampus. Pada prakteknya, pendidikan resolusi konflik terbukti berkontribusi besar bagi siswa. Dalam penelitiannya, MAPTUH 2005 misalnya berhasil mengembangkan model resolusi konflik di jenjang SMP di Kota Bantung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa model resolusi konflik berperan meningkatkan keterampilan resolusi konflik, baik pada aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Hasil penelitian yang kedua, dari Ritiau tahun 2017, menunjukkan bahwa adat PELA sebagai sarana pendidikan resolusi konflik di Kota Ambul. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi PELA dapat berfungsi menyatukan siswa dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, penelitian dari Suprapto dan kawan-kawan tahun 2021. Dia membuat desain awal model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS. Hasilnya adalah, model resolusi konflik ini dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik khususnya di Kota Singkawang, Kalimantan. Nah, dari hasil penelitian tersebut, maka penting adanya peranan penguatan karakter toleransi melalui pengembangan model resolusi konflik berbasis kariban lokal yang melekat pada mata kuliah. Terutama mata kuliah Pancasila dan pendidikan keluarga negara. Nah, pendidikan resolusi konflik harus juga mencakup hal-hal seperti menerapkan toleransi, mengembangkan tema tentang etno-kultural dan perbedaan agama, serta menjelaskan bahayanya diskriminasi, kemudian cara-cara konflik damai, resolusi tanpa kekerasan dan pertumpuhan darah, serta mewujudkan hak asasi manusia. Nah, pentingnya sikap demokrasi dan pluralis, universal kemanusiaan, penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang bertikai, dan mata pelajaran lain yang tentu saja ralufan. Nah, nilai-nilai toleransi memang perlu dipromosikan di semua lapisan masyarakat. Cara paling efektif untuk mencegah intoleransi dan permasalahan keragaman adalah dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi melalui pendidikan. Karakter toleransi merupakan kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi yang dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan atau memperbolehkan pendirian atau pandangan orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita. Kampus harus mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Sikap toleransi tidak akan muncul secara tiba-tiba. Perlu adanya upaya untuk menanamkan dan mengembangkannya, sehingga menjadi sebuah karakter yang melekat dalam diri mahasiswa. Mahasiswa dianggap sebagai tunas-tunas yang nantinya akan menjadi pemimpin dan membawa arah negara. Mahasiswa juga dituntut untuk memiliki nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setinggi apapun pengetahuan yang dimiliki, sehebat apapun keterampilan yang dimiliki, jika tidak diiringi dengan sikap yang baik, maka tujuan pendidikan tidak akan terwujud. Yewango tahun 2003 memandang mahasiswa mampu tampil sebagai garda terdepan dalam mewujudkan toleransi dan kerkunan di masyarakat. Nah, mahasiswa merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Intoleran yang terjadi di masyarakat menjadi keprihatinan yang perlu dituntaskan. Nah, sebagai insan cendikia, mahasiswa tentu dapat memilah persoalan secara objektif dan kritis. Keunggulan tersebut yang diharapkan mampu memberikan harapan persatuan di Indonesia. Sebuah kearipan seharusnya berakar dan tercermin melalui sikap, moral, dan ahlak. Dapat menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Kearipan ini tentunya terbentuk dari pengenalan, pemahaman, pengalaman, dan pengalaman nilai-nilai agama dan budaya dalam wujud etika hidup. Nah, aturan-aturan lokal berdasarkan kondisi sosial budaya menggabarkan keharmonisan cara berpikir dan menjalani kehidupan bermasyarakat tersebut. Oleh karena itu, maka peranan budaya lokal ini sangat kerenannya dengan penguatan karakter. Kearipan lokal berperan penting dalam menjaga solidaritas sosial, menjaga keamanan, mengelola konflik, dan memberi jaminan sosial agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Nah, salah satu kearipan lokal masyarakat banjar dalam resolusi konflik adalah adat badama. Adat badama ini menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis. Dalam kondisi seperti ini, adat badama fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Jadi, dengan menginternalisasi nilai-nilai kearipan lokal yang menjadi identitas masyarakat Kalimantan Selatan, maka diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat yang konstruktif, yang menitikberatkan pada nilai-nilai tradisi adat badama. Oleh karena itu, resolusi konflik berbasis adat badama atau budaya menjadi salah satu cara positif dalam mengembangkan kompetensi atau keterampilan mahasiswa dalam berperlaku toleran di kampus. Terima kasih.